Halo semuanya, hari ini gue mau ngajak kalian untuk misahin anakan untuk pembesaran di wadah galon air bekas mineral Gue punya satu peranakan jenis HB Blue Gue lihat ukurannya sudah mulai masuk remajaan Jadi mau mulai gue pisah untuk dimasukin ke wadah grooming Nah kalian bisa lihat sendiri disini airnya lumayan kotor ya di dasarnya Karena emang ini gak pernah kuras sama sekali sampai ukuran segede gini Bodi udah oke, ekor udah mulai berwarna dan jantan betina sudah mulai keliatan Langsung aja gue sortir ikannya berdasarkan ukurannya Gue mau pilih 5 jantan 5 betina Gue pilih dari yang paling besar terlebih dahulu Gue udah kelar milih Dan disini gue dapet beberapa ekor yang ukurannya hampir sama semua Selanjutnya mau gue pisah per 5 pasang Setelah dapet 5 pasang, gue lanjut isi ke wadah kedua Isinya juga sama 5 pasang Selesai sortir gue dapet 2 wadah isi 5 pasang Ternyata masih ada sisa anakan Gue tinggal dulu yang ini Ada 2 galon yang udah gue siapkan untuk ngisi ikan HD Blue ini Airnya pun sudah endapan dari semalam Selanjutnya gue tinggal masukkan ikan ke dalam wadah yang udah gue siapkan dari kemarin Sebelum dituang ke wadah, mereka udah kelimatasi 15 menit Dan ini mereka yang udah masuk ke dalam wadah Kelihatan ikannya masih anteng doang ya Mereka masih adaptasi dengan lingkungan barunya Di posisi ini, jangan sering liat-liat ikannya Supaya proses adaptasinya lebih cepat Dan ini hasil sortiran yang kedua Nah mereka juga sedang adaptasi, posisi mereka ada di dasar Kelihatan ya, mereka masih ke lingkungan Nah sekarang gue mau kasih liat kalian HB Blue kakaknya yang tadi Disini gue mau coba tangkap mereka langsung Pake solitaire selfie kayak gini Tapi ternyata gak semudah yang gue bayangkan Dan ini gue makan waktu cukup lama untuk nyerok kayak gini Akhirnya gue putuskan tangkap mereka pake tangan aja lah Lebih mudah tangkapnya Oke sudah dapet Kita langsung masukin ke solitaire selfie Gue mau bawa mereka ke tempat yang lebih terang Supaya lebih keliatan jelas Gue mau cari cahaya matahari Supaya ikannya lebih keliatan terang Dan ini ikannya Terlihat ya ekornya lebar banget Dan warnanya agak sayang-sayang gimana gitu Sayangnya ini ikan berenangnya dangat doang Jadi gak kelihatan pas perform kayak gimana Padahal aslinya cakep banget sih Kalian bisa lihat sendiri deh Semoga adik-adiknya yang tadi bisa seganteng dan cantik-cantik Kayak kakaknya seperti ini Setelah beres gue balikin lagi Karena ke wadah yang tadi Dan ternyata Disini gue dapet rejeki Tadi gue lewat kok kayak ada anaknya Nah ini Ada induk PRTDE yang lagi lahiran Seperti ini udah kelar deh Nah ini anaknya lumayan banyak Setelah lahiran banyak kayak gini Biasanya gue lakuin antisipasi Jadi gue nyiapin wadah lagi yang baru Lalu induknya gue pindah ke wadah yang baru tadi Ini supaya anak yang tadi udah lahiran Gak kena makan atau kena gigit Jadi kita bisa dapet 100% anakan aman Oke kelar semua Lanjut balik ke ikan yang sisa sortiran tadi Bedanya ini gue masukin ke aquarium Untuk jumlahnya maksimal di wadah ini Sebanyak 10 pasang Atau 20 ekor Nah disini biasa ya sisa-sisa Jadi gue gak tau ini berapa jalan berapa betina Masih gue campur aja untuk lanjut pembesaran juga Seperti yang kalian bisa lihat Di aquarium pun gue gak pake filter ataupun aerator Jadi selama beberapa tahun ini Gue cuman pake olosan doang kayak gini Oke cukup sampai disini dulu videonya Kita ketemu lagi di next video Semoga kalian suka dengan video gue Oke lanjut gas brit